Halo assalamualaikum kembali lagi di channel Kiki Angelia krab apa kabar kalian semua teman-teman semoga baik-baik saja ya kali ini saya akan membuat kreasi bunga dari kresek warna hitam yang dimik dengan warna hijau dan putih bagaimana cara membuatnya yuk kita lihat videonya ala dan bahan yang kita butuhkan kresek hitam kresek hijau putih kuning boleh ganti warna lainnya kawat lem tembak setrikaan dan pas bunga masuk ke proses cara membuatnya siapkan kresek warna hitam kita potong atas dan bawahnya lalu kita buka terus lipat jadi dua dan empat lembar ya jadinya tutup dengan kertas minyak lalu kita setrika dan kalau sudah kita buka hasilnya akan seperti ini selain warna hitam saya butuhkan warna hijau dan kuning untuk warna hitamnya saya lipat menjadi enam seperti ini untuk ukuran daun dan perhatikan cara memotongnya ya pola daunnya seperti ini kita kita kasih gerigi di bagian pinggir-pinggirnya dan untuk bagian tengahnya kita potong sedikit saja lalu kita potong membuat tulang daun seperti ini kalau dibuka hasilnya seperti ini lanjut ukuran bunganya kita potong lingkaran 9 cm kita lipat jadi dua lipat lagi jadi tiga seperti ini dan perhatikan cara memotong polanya nah ini hasilnya akan jadi enam kelopak kita akan potong halus seperti ini ya usahakan sehalus mungkin lanjut kita akan setrika di atas kerasa hijau yang sudah disetrika tadi jangan lupa ditutup dan kalau sudah menempel seperti ini kita potong lanjut kita akan memotong halus lagi terus setrika lagi di atas kerasa putih yang belum disetrika dua lembar lalu tutup lagi kita akan setrika ulang seperti ini nah hasilnya seperti ini kita potong kalau sudah kita akan bakar bagian pinggir-pinggirnya bagian pinggirnya kita panasi sambil ditarik-tarik agar membentuk gelombang ke semua kelopaknya ya kalau sudah bagian tengahnya kita lipat juga seperti ini kita panasi bagian tengahnya saja ke semua kelopaknya juga ini hasilnya lanjut bagian daunnya kita akan panasi juga membuat tulang daun seperti ini ya kalau sudah kita akan balik garis 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 menggunakan ujung pinggir-pinggirnya seperti ini lanjut siapkan kawat yang sudah dililih dengan keresek warna hijau kita tempelkan di bagian belakang daunnya seperti ini dan untuk putihnya kita buat potong memanjang seperti ini ya halus terus kita panasi dengan korek seperti ini dan selain warna hijau saya juga memakai warna kuning buat kombinasinya kita satukan saja dengan lem masuk ke proses perangkaian bunga masuk ke proses perangkaian bunga siapkan putih terus kelopak yang 9 cm ada 2 yang 10 cm juga ada 2 daun kawatnya kita tekuk dulu lalu kita lem pasangkan putihnya terus masukkan terus masukkan kelopak yang paling kecil dulu lalu lanjut lakukan sampai selesai sampai kelopak yang ukuran 10 cm masukkan ketiga dan kalau sudah siapkan tisu kita potong sedikit buat ngelilit bagian bawah bunganya seperti ini baru nanti kita lili dengan plastik warna hijau sambil dipasangkan daunnya seperti ini lanjut kita buat bunga yang kuncup cukup satu-satu saja caranya hampir sama seperti tadi selanjutnya dan kalau sudah kita gabungkan jadi satu sambil dililit seperti ini dan hasilnya lumayan cantik disini saya juga sudah membuat beberapa rangkaian yang sama kita gabungkan juga jadi satu lagi biar terlihat rimbun ya dan kalau sudah selesai tinggal diatur saja biar lebih cantik lalu masukkan ke dalam pot dan inilah hasilnya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai teman-teman semoga tutorial kali ini bermanfaat ya selamat mencoba juga di rumah sampai jumpa juga di next video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati